Assalamualaikum, dari kemarin-kemarin banyak yang request bikinin sandwich buah jual 2000an, apa bisa? Hmm, ya bisa dong, tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan roti tawar yang murah meriah aja, disini aku menggunakan roti tawar yang ukurannya 9x9 cm dan kita siapkan 40 lembar Roti tawar murah meriah seperti ini teman-teman bisa beli di toko bahan kue, teman-teman bisa tanya aja, roti tawar murah seperti ini biasanya banyak yang jual Potong pinggiran pada roti Saat memotong rotinya usahakan satu persatu ya teman-teman, jangan double-double karena kalau satu-satu seperti ini sedikit sekali yang terbuang Tapi kalau double-double biasanya banyak yang terbuang ya karena nggak sama rata Setelah dibuang pinggirannya, sekarang kita iris atau kita potong dua menyerong seperti ini Siapkan 100 gram whipped cream, disini aku menggunakan merek pondan Ini aku beli dengan harga Rp22.000 di daerahku, ini belinya juga di toko bahan kue Langsung aja kita tambahkan lagi 3 sendok makan gula halus Ini gula pasir yang aku haluskan ya biar nanti rasanya manis Kemudian masukkan 250 ml air dingin Mixer kurang lebih selama 5 menit sampai kental berjejak dengan kecepatan paling tinggi Sudah kaku dan kental berjejak seperti ini matikan mixernya Masukkan ke dalam plastik segitiga Ikat dengan karet Hasilnya dapat 3 bungkus plastik segitiga whipped cream Siapkan buah stroberi yang segar Ini aku punya 1 mica stroberi, isinya ada 15 piece Aku beli dengan harga Rp5.000 aja Dan di resep kali ini kita siapkan 25 buah stroberi Kemudian cuci sampai bersih Iris stroberi tipis-tipis Dari 1 stroberi ini bisa kita iris kurang lebih 5 atau sampai dengan 6 irisan Ambil 1 potong roti lalu taruh whipped cream di atasnya seperti ini Usahakan agak tebal ya Dan langsung aja kita tutup dengan roti berikutnya Kita tempelkan potongan stroberi Kita taruh seperti ini Sambil menunggu mengerjakan ini whipped cream yang lain di plastik segitiga tadi Masukkan ke dalam freezer supaya nggak meleleh Sudah jadi seperti ini langsung aja simpan di dalam suatu wadah Lalu masukkan ke dalam freezer supaya whipped creamnya nggak mudah meleleh Supaya simpel lagi siapkan loyang Kemudian susun roti seperti ini Kemudian taruh whipped cream Agak tebal ya teman-teman supaya nanti hasilnya cantik Kemudian tutup dengan roti Kemudian kita taruh stroberi seperti ini Jadi nggak usah diangkat-angkat lagi ya Udah aja taruh disini Kemudian lakukan sampai selesai Sudah dapat beberapa seperti ini Langsung aja masukkan ke dalam freezer Kita tunggu kurang lebih selama 30 menit Atau sampai dengan 1 jam sebelum kita bengkus Kita tunggu sampai membeku Setelah membeku seperti ini Kita masukkan ke dalam plastik Disini aku menggunakan plastik OPP Ukuran 12 x 13,5 cm Masukkan sandwich stroberi ke dalam plastik Dengan cara seperti ini Kemudian lipat plastiknya dari ujung roti Seperti ini yang ujung rotinya ini Kita lipat sedikit plastiknya Kemudian yang atasnya ini Bisa kita tekuk plastiknya seperti ini Kemudian rekatkan Lakukan sampai selesai Selesai dikemas dalam plastik semuanya Simpan di dalam freezer Sampai benar-benar beku Sandwich buah stroberi Siap untuk dinikmati Secara tampilan menarik banget ya teman-teman Karena di darahku buah stroberi lagi murah Jadi aku menggunakan buah stroberi aja Buat teman-teman yang pengen pakai buah lain Juga boleh banget ya Sesuaikan aja dengan modalnya Selain cantik dan menarik Rasanya pun enak Manis Kemudian dingin gitu Kayak kita makan es krim Ada rotinya juga Empuk Dan ada buah stroberinya Yang manis Asam Seger Enak banget pokoknya Dari anak-anak Sampai orang dewasa Pasti suka Dari modal kurang lebih 56.500 Dapat 40 piece Modal per piecenya Jatuh di 1.412 rupiah Jual 2 ribuan aja Udah untung banget Atau jual sesuaikan Dengan tempat tinggal Di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh